Gigitan terbalik, Neng. Bukan gigi terbalik. Kalau gigi terbalik itu artinya istrinya Raffi sedang melakukan headstand. Dermindok, itu video cara pasang bell sama pengertiannya. Aku nggak tahu juga dia dokter apa tukang gigi. Cuman kayak yes banget ngasih penjelasannya. Direktariamin, thank you. Wow, mantap. Ide usaha pasang bell part 1 pembahasan bell. Guys, welcome to my channel. Neng, bell channel. Oke. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Jangan lupa tekan dislike-nya. Guys. Good. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lagi. Suaranya. Bentar, bentar, bentar. Suaranya kayak penjual bakso borax. Jadi kayaknya kalau usaha-usaha yang toksik kayak gini sih, emang defaultnya suaranya harus kayak gini gitu ya. Kita lanjut. Pasang bell part 1. Di part 1 ini aku akan jelasin tentang apa sih itu bell. Sebenarnya apa aja ketika seseorang mau pasang bell. Bagian-bagian dari bell. Dan alat apa aja yang diperlukan ketika kita memasang bell. Kayaknya udah lengkap nih ya. Jadi part 1 ini isinya emang macem-macem. Jadi dia menjelaskan tentang bell itu apa. Kemudian bagian-bagian bell itu apa. Prosedurnya seperti apa. Dan alat-alatnya seperti apa. Kayaknya nanti akan dijelaskan secara lengkap di video ini. Kita lanjut terus. Simak terus. Pembelajaran katanya. Wow. Pembelajaran. Nih sebenarnya bukan pembelajaran. Tapi pembodohan usaha pasang bell. Ya. Turut berduka cita kepada alat medis yang bernama bell. Yang telah downgrade jadi barang komoditi. Mungkin bentar lagi ada usaha pasang ring jantung. Karena tuh kalian yang ingin buka usaha pasang bell ini. Kalian juga wajib tahu. Biar kalian nggak asal-asalan. Kalian juga mengetahui jenis-jenis gigi. Yang nantinya akan kalian pasang ke konsumen kalian. Konsumen dia sebutnya. Ya wajar aja. Karena ya bellnya udah disebut sebagai. Atau dianggap sebagai komoditi. Barang jualan. Jadi yang pasang di sana. Itu bukan pasien ya. Tapi konsumen. Jadi walaupun kalian buka usaha pasang bell ini. Misalnya tanpa sertifikat. Tapi kalian udah tahu. Pasti itu bell. Meski dengan sertifikat pun. Kamu tetap aja penjahat. Pelakor kalau kita bilang. Perusak relasi kontak rahang. Sudurnya bagaimana. Dan cara pemasangannya yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi kalian jangan skip video ini. Simak video ini. Supaya. Jangan skip kalau pengen bodoh maksimal. Jangan skip. Jangan skip. Jangan skip. Bell adalah alat berbasis kawat. Untuk memperbaiki gigi. Atau. Rahang yang tidak rata. Dan gigi yang menumpuk. Jadi. Bell itu. Kalau di dunia kedokteran. Diterumpukan untuk. Benarkan gigi. Kalian yang bisa. Tapi bell juga bisa dipakai sebagai fashion. Sehari-hari kita. Fashion. Sehari-hari. Really. Bell fashion adalah. Kebohongan termasif. Para pedagang sampah. Yang akan. Merampas duitmu. Kemudian memasang sampah di gigimu. Menambah. Seperti dapat menumbuhkan. Kepercayaan diri seseorang. Ketika berbicara. Ketika berfoto. Atau ketika. Diinteraksi dengan orang lain. Yang menjadi lebih percaya diri. Untuk berbicara. Sebaik. Sekalian biar. Bikin keren di tiktok. Yang miliar orang tiktok tuh. Kayaknya di formulir pendaftaran. Ada syarat. Bahwa kalau bikin akun tiktok. Harus pakai bell. Kayaknya gitu ya. Itu. Kita akan mengenal. Gigi-gigi yang rusak. Seperti apa aja sih. Contoh-contoh gigi yang rusak. Nah. Ini contoh gigi yang rusak. Menurut. Neng Behal. Gimana tuh Neng? Yang pertama. Yang pertama. Ada gigi berlebih. Gigi berlebih. Apa sih itu? Gigi berlebih. Gigi berlebih. Oke. Apaan tuh? Gigi berlebih itu. Posisi gigi atas. Derung ke depan. Dan posisi gigi yang bawah. Cenderung ke belakang. Gigi berlebih itu. Gigi lebih Neng. Iya kan? Mungkin tambahnya seperti gigi tombol. Tapi ada yang lah. Ada yang enggak. Yang kedua. Ada gigi terbalik. Gigi. Apa sih itu gigi terbalik? Gigi terbalik. Gigi tan terbalik Neng. Bukan gigi terbalik. Kalau gigi terbalik itu. Artinya istrinya Raffi sedang melakukan headstand. Seperti pada gambar ini. Gigi bawah berada di depan. Dan gigi atas berada di belakang gigi bawah. Jadi posisinya kembali. Yang ketiga. Ada gigi silang. Gigi silang. Gigi silang ini kayaknya. Giginya salah gitu ya. Jadi disilang. Ya kayak kamu juga Neng. Salah kedaden. Lucu-lucu deh. Aneh-aneh aja ya. Gigi jarang. Oke. Gigi jarang. Jadi kalau gigi yang sering kayak apa Neng? Pasti gigi jarang. Gigi jarang itu. Gigi yang berjarak. Seperti gigi yang satu. Dan gigi yang lainnya itu. Berjarak. Dan itu mungkin menyebabkan. Tidakpedean. Ketika seseorang berbicara. Jadi ada yang gigi jarang nih. Yang disebutnya gigi jarang. Gigi jarang ngapain Neng? Jarang mandi atau jarang. Ya. Serah lah. Begitulah kalau orang-orang random. Berusaha untuk. Berteori. Nah itu dia jenis-jenis gigi yang rusak. Jadi sebelum pasang Behal kita. Oh. Udah berarti ya. Satu lagi Neng. Ketinggalan. Yaitu gigi Matic. Alias gigi yang rontok. Akibat Behal Setan yang dipasang oleh para pengusaha iblis. Yang lahir setelah lihat video toxic ini. Akan mengetahuinya jenis-jenis gigi orang yang akan nanti kita pasang. Tapi untuk kalian yang ingin membuka Behal Setan ini saya sarankan kalian untuk tidak membenarkan gigi pasien kalian. Karena satu kalian bukan dokter dan pengetahuannya hanya sebetas mengetahui dari media aja. Sekilas pesannya sih bagus. Tapi ya kalau nggak ngerti itu nggak usah pasang aja sekalian. Karena gini. Ya kalau udah terpasang itu pasti langsung menggerakkan. Menggerakkan gigi. Nah kalau nggak ngerti ilmunya gimana bisa mengendalikan pergerakannya. Terus pasti kamu bilang deh. Kan ini cuma buat fashion. Jadi nggak ngerakin gigi. Eh tunggu dulu. Justru disitulah kebodohanmu. Yang murni dua kali penyaringan itu. Meski kamu anggap fashion. Benda asing apapun yang nempel di gigi pasti langsung gerakin. Ketika masang Behal seseorang tidak berani untuk membenarkan gigi seseorang ketika gigi seseorang itu sangat resah. Selanjutnya prosedur-prosedur yang harus dilakukan seseorang ketika pasang Behal. Yang ke satu seorang tersebut wajib konsultasi kepada kita dahulu. Nah disuruh. Pertama kali disuruh konsul dulu ke dia tuh guys. Disuruh konsul kalian yang Behal-nya ini nih. Jadi biar nggak salah nanti yang dipasang itu Behal gigi bukan Behal motor. Memberitahu jenis gigi mereka yang akan mereka pasang Behal. Kalian juga akan tahu atau apa yang harus kalian berikan kepada pasien tersebut. Pasien? Perasaan tadi bilang konsumen deh. Tadi dibilang konsumen sekarang pasien. Hanya dalam 4 menit tumbuh halu-halu halus di otaknya. Kepedean. Yang kedua ada tahap pemasangan Behal. Yang pertama ada... Oke kita dengarkan nih tahap-tahapnya nih. Sesuai dengan teorinya Neng Behal. Simak terus. Pembersihan permukaan gigi untuk dihaluskan agar pori-pori giginya terbuka. Nah dihaluskan agar pori-porinya giginya terbuka itu satu kontraditif. Kalau pori-porinya terbuka ya jelas nggak halus. Ya kan? Kayak muka itu. Biar halus pori-porinya dikecilin. Tapi kalau di sini pori-porinya terbuka ya nggak mungkin halus dong. Disitu akan dikasih cairan yang bernama etnising gel. Hmm? Apa dia bilang? Yang bernama etnising gel. Apa-apa? Sekali lagi ya. Bernama etnising gel. Etnising gel dia bilang. Bener nggak? Etnising... Salah sebut nama untuk produk berbahaya artinya tidak menguasai. Etnising gel ini justru bisa melarutkan gigi ya. Kalau cara pakenya justru tidak ngerti aturannya seperti apa. Fungsi untuk membuka pori-pori gigi dan menghaluskan gigi. Lagi lah. Lagi-lagi menghaluskan gigi dengan membuka pori-pori katanya. Sebenarnya dapat melekat dengan baik. Selanjutnya sebuah lem akan dipasangkan ke permukaan gigi kalian. Dan setelah proses pemasangan selesai. Perasaan pasien kalian yang akan... Ikutan capek lehernya. Ini mbaknya kepalanya miring ke kanan terus ya. Jadi latah gitu. Takkan yaitu. Rasa tidak nyaman karena kawat gigi yang menarik gigi. Selanjutnya. Nah dia bilang kan rasa tidak nyaman karena kawat gigi yang menarik gigi. Tuh kan itu buktinya. Sekali ditempel pasti langsung gerakin gigi. Ada tahap pengontrolan. Nah tahap pengontrolan ini sangat penting bagi kalian yang sudah memakai behel. Kontrol? Tahu apa dia soal kontrol? Kontrol apaan? Kontrol buat kencering. Karena tahap pengontrolan ini akan sangat berpengaruh pada kalian yang memakai behel. Dan juga menjaga gigi kalian agar tidak rusak. Ya kalau kontrolnya ke dia sih langsung remuk redam. Gimana bisa kontrol? Apa yang dikontrol? Kontrol kan membandingkan antara yang sebelumnya dengan yang sesudah. Jadi kemudian bisa dirumuskan rencana perwatannya seperti apa. Nah kalau kontrol aja kayak gitu. Gak ngerti ilmunya. Gimana mau kontrol? Paling juga cuman ganti karet doang. Gak ada analisis-analisis tertentu. Terus tau-tau suruh bayar deh. Bayar buat sampah. Selanjutnya bagian-bagian apa aja sih yang ada pada behel? Yang pertama ada bracket. Bracket ini yang ditempelkan kepada permukaan gigi dengan menggunakan lem khusus. Yang kedua ada kawat lengkung. Kawat lengkung ini yang dipasang ke bracket. Dan nantinya akan diikat oleh karet behel. Nah yang ketiga itu karet behel yang mengikat kawat gigi agar tidak terlepas dari bracket. Karet behel yang sebaiknya mengikat mulutmu, mbak. Biar gak ngajarin hal-hal toksik kayak gini. Selanjutnya kita juga wajib tahu umur yang tepat untuk pemasangan behel. Nah udah mulai berteori tentang tubuh kembang nih. Untuk kalian yang ingin memperbaiki gigi, semoga kalian belum terlambat. Nah disinilah orang awam akan menampakkan level kebegoannya. Sebenarnya gak apa-apa sih. Gak tahu tuh gak masalah. Cuman kalau gak tahu terus ngomong, dijadikan konten, ya kan jadi level begotnya jadi sundu langit. Karena umur yang paling tepat jika kita ingin memasang behel dan membenarkan gigi kita yang rusak yaitu dari umur 8-14 tahun. Dibilang waktu yang tepat itu 8-14 tahun pada usia-usia segitu tuh gigi itu masih periode gigi bercampur antara gigi dewasa dan gigi anak-anak. Pemasangan behel pada usia tersebut jauh lebih komplikated dan bahkan harus dikonsultasikan dan ditangani oleh dokter spesialis anak. Dia spesialis apaan? Spesialis kekanak-kanakan. Tanyaannya, kenapa dari umur 14 sampai 25 tahun, Entah itu baik atau tidak memasang behel untuk membenarkan gigi? Jawabannya, jika kita memasang behel, ketika kita bersiak 14 sampai 25 tahun itu. Zaman sekarang semuanya bisa berteori, termasuk tukang behel pun bisa berteori. Sayangnya, teori-teori kayak gini nih, yang akan diikuti oleh orang-orang awam. Akan sangat berbeda prosesnya, atau jangka waktunya akan lebih panjang. Ketika kita berada di umur 14 sampai 25 tahun, tulang rahang gigi kita itu sudah tidak lagi berkembang. 14 sampai 25, tulang rahang nggak berkembang lagi. Jadi, nyatanya, sampai usia 20 tahun, rahang itu masih tumbuh. Dan permasalahan pada umumnya akan lebih komplek. Berbeda dengan ketika kita masih berada di umur 8 sampai 14 tahun. Dan selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam... Dan meski di atas 20 tahun, perawatan urto itu masih bisa dilakukan. Tapi yang jelas, bukan sama tukang behel kayak gini. Yang behel gini, yang ke satu, ada behel metal. Behel metal itu paling umum digunakan. Behel metal. Behel metal. Kayak gini nih, behel metal ini. Nih, kayak gini nih, behel metal. Yang kedua, ada behel transparan. Seperti ini. Behel transparan ini terbuat dari bahan keramik. Tapi, bukan keramik rumah ya, guys. Bukan keramik rumah ya, guys. Tuh, dengerin tuh. Neng behel tuh. Teorinya, behel yang dipasang itu, yang transparan. Bahannya keramik. Tapi, bukan keramik rumah ya, guys. Selanjutnya, ada behel damon. Wait. Apa tadi? Rumah ya, guys. Selanjutnya, ada behel damon. Mulutnya bilang behel damon. Cuman, tulisannya di sini, behel diamond. Tapi, gambarnya, iya diamond. Tapi, dia bilang, behel damon. Indok yakin, dia rancu antara diamond sama damon, deh. Behel damon ini berbentuk semacam... Kamu tiara. Tuh, kan? Behel... Dia sebutnya behel damon, tapi... Deskripsinya, mengacu ke diamond, gitu. Dan, pemasangannya pun tidak memerlukan kawat gigi seperti behel transparan atau behel metal. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa aja sih alat-alat yang diperlukan ketika kita ingin memasang behel atau kalian yang ingin membuka usaha behel ini. Hmm, nih. Seru, nih. Jadi, alat-alatnya juga dijelasin. Ya, buat kalian yang ingin membuka usaha behel. Ya, simak terus. Yang pertama, ada laser. Laser? Kedua, ada lem laser. Lem laser. Yang ketiga, ada gun shooter. Gun shooter. Jadi, ada laser, ada lem laser, ada gun shooter. Ya, udah kayak film Star Wars aja. Ada lightsaber nggak, mbak? Yang keempat, ada breaker. Yang kelima, ada kawat niti. Yang keam, ada karet. Yang ketujuh, ada sonde. Yang kedelapan, ada pinset. Yang kesembilan, ada kaca mulut. Yang kesepuluh, ada tangkot. Tang potong. Tang potong tukang. Yang ke-11, ada pembuka mulut. Oke, pembuka mulut. Ya, dia pakai pembuka mulut juga. Jadi, kalau ada orang yang nggak mau ngaku, intelijen nih, kalau mau membuka mulut orang, nih, pakai alat itu tuh. Dijamin, dia bakal buka mulut. Jadi, itu dia, guys. Alat-alat yang diperlukan ketika kita ingin memasang behel. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang alat-alat behel. Cara pemasangan behel-nya, nanti akan saya lanjutkan di part selanjutnya. Dia mau bikin part selanjutnya. Semoga lebih dagelan ya, guys. Kita tunggu aja. Kita tunggu, Neng. Oke? Nanti kita react bareng-bareng. Jadi, untuk kalian yang penasaran, tetap stay tune di channel YouTube aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga channel aku bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin membuka usaha pasang behel ini. Bermanfaat ya, guys? Ya, bisa jadi bermanfaat. Kalau kalian ya mau sama-sama jadi anak-anak iblis yang lahir gara-gara video toksik ini nih. It's okay. Lanjut. Kalian yang ingin mengetahui apa sih itu behel dan lain-lainnya. Dan itu aja yang bisa aku sampaikan sekarang. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah kenyang banget ya, guys. Dengan nyinyiran mindok tadi. Tapi, dijamin mindok itu kalau nyinyir, selalu berlandaskan teori. Capek juga nih, guys. Ngeliat mbaknya kepalanya miring ke kanan terus. Jadi, ikut latah gitu. Oke. Semoga bermanfaat dan... Sub indo by broth3rmax